Baik, sekarang teman-teman sudah tahu dong apa itu virus corona dan well, kalau Anda nggak kenal, Anda tidak akan waspada dan sekarang sudah menjadi sebuah pandemik dan Anda harus tahu bagaimana cara mencegah virus corona dan video ini adalah video yang akan membahas bagaimana cara Anda mencegah terjangkit virus covid-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Andika Sediawan, your amazing mentor Welcome to my channel, Amazing Life Project dimana di masa lockdown ini Indonesia belum lockdown ya dan kita sudah mulai bertahap working from home saya ingin memproduksi banyak video juga untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman benar-benar bersatu padu kita bergandengan tangan, tanda kutip ya karena kalau boleh bergandengan tangan dulu sekarang untuk memberantas virus corona ini setuju nggak? yang setuju, lanjutkan dan tulis kolom komen disini buat teman-teman yang memang punya masukan-masukan untuk mencegah virus corona jauh lebih efektif dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share apa? subscribe, like, comment, and share so, bagaimana cara mencegah virus corona? yang pertama, yang pertama nih guys anda teman-teman harus rutin, rajin-rajin kalau perlu setiap 30 menit atau kalau perlu setiap 1 jam ya setiap 1 jam loh kalau setiap 30 menit ya tergantung lah apa namanya anda sedang beraktifitas di luar kah atau anda banyak aktivitas di dalam tapi saya sendiri sama anak-anak saya di keluarga saya benar-benar, ayo sering-sering per 30 menit, per 1 jam jadi sepokoknya sering-sering apa yang pertama? rajin cuci tangan dengan sabun yang mengandung antiseptik ya kalau anda nggak punya sabun yang mengandung antiseptik ya sepokoknya sabun ya ini harus sering-sering dan benar-benar harus cuci tangannya sampai ke sela-sela jari sampai ke semua nanti saya akan bahas di video lebih khusus lagi bagaimana cara cuci tangan dengan jauh lebih efektif jauh lebih efisien bagaimana cuci tangan seperti para tenaga kesehatan para dokter bedah gitu ya ketika masuk ke ruangan oka ya atau kamar operasi jadi yang pertama anda harus rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik yang kedua yang kedua jika tidak memungkinkan cuci tangan ya gunakan hand sanitizer buat anda yang mungkin masih terpaksa beraktifitas di luar rumah karena ya saya nggak tahu mungkin pekerjaan anda mengharuskan itu semua saya bisa mengerti itu dan so pastikan pastikan anda kalau bisa bawa hand sanitizer kemana-mana ya saya sendiri kemana-mana saya bawa kontak bawa kontak lagi bawa hand sanitizer supaya ya bisa setiap bis megang sesuatu kalau bisa juga anda nggak megang sesuatu kita langsung semprot ya bahkan kalau saya muka gitu ya kebetulan hand sanitizer saya bukan hanya hand sanitizer tapi disinfektan itu jauh lebih aman so jika tidak memungkinkan cuci tangan gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60% ya ada yang senang dengan alkohol ada yang tidak ya sesuaikan aja yang jelas ya nggak boleh kan minum alkohol gitu ya tapi kalau saya lebih senang yang non-alkohol so pastikan teman-teman bawa yang namanya hand sanitizer kalau saya pakenya strong acidic water PH 2,5 yang bisa membunuh bakteri kantongin sehingga anda bisa sering-sering ya saya ya beberapa kali saya masih suka meeting kemarin memang harus ketemu teman yang memang tidak bisa diundur well saya bawa saya juga pakai masker dan terus apa namanya sering-sering menggunakan hand sanitizer yang ketiga jadi tadi yang pertama apa rajin cuci tangan yang kedua gunakan hand sanitizer yang ketiga pertahankan jarak minimal 1 meter nah anda coba nontonnya mundur-mundur karena siapa tahu ya droplet saya ngomong muncrat-muncrat anda bisa tertular no, saya tertular kegantangan saya pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk-batuk atau bersin karena sampai sekarang yang sudah terkonfirmasi bahwa virus COVID-19 ini penyebarannya adalah menggunakan lewat droplet droplet itu apa ya tadi cairan ya yang kita gak bisa melihat dan itu misalnya dia bersin dia batuk terkena pintu terkena baju anda terkena apapun itu dan dan itu ada mengandung virusnya dan virusnya masuk kesaruan pernafasan anda sehingga anda semoga tidak ya sehingga mereka bukan anda terjangkit ya positif virus corona COVID-19 ini ya jadi yang ketiga pertahankan jarak 1 meter kalau di rumah gimana sama istri bagaimana sama anak-anak gimana ya kalau istri anda gak positif suami anda gak positif ya gak usah perlu jaga jarak itulah kenapa anda harus stay at home ya tinggal di rumah maksudnya stay di rumah ya di rumah aja kerjanya kalau bisa kalau mungkin kan walaupun saya paham lah ya mungkin ada yang mungkin kerjanya harus jadi ojek online misalnya taksi online anda harus tetap mencari nafkah well pastikan anda lakukan pencegahan virus corona guys karena kalau enggak anda akan menyesal ya di kemudian hari atau kalaupun andanya yang gak sakit anda mungkin hanya positif dan bisa tersembuhkan tapi bagaimana dengan orang tua anda di rumah anda mungkin bagaimana dengan tetangga anda bagaimana dengan anak anda well kabar baiknya belum ada anak-anak yang terjangkit gitu ya tapi orang-orang yang elderly orang-orang yang memang umurnya sudah tua ini sangat terbahaya dan yang keempat ya jadi yang pertama rutin cuci tangan yang kedua hand sanitizer yang ketiga jarak ya makanya ada social distancing jaga jarak 1 meter dan yang keempat hindari menyentuh tangan ya kepada hidung dan mata ini daerah T ini nih daerah T kenapa sih mata gak boleh karena di mata itu ada namanya duktus lacrimalis jadi ya itu ada saluran apa namanya ada hubungannya dengan hidung gitu ya dan itu masuk ke saluran pernafasan maksudnya gimana ya kalau anda lagi nangis anda nonton video drama Korea misalnya video film-film India anda nangis atau anda lagi kehilangan sesuatu anda nangis kan kadang sampai ya pilek ya itu karena itu ada hubungannya jangan mohon maaf ngupil gitu ya anda tangan masih belum steril masih belum bersih anda banyak bersihin hidung anda terus mulut anda anda bersihin-bersihin pakai tangan anda dan itu anda anda harus hindari jadi 4 hal di video ini yang saya ingin anda ingat yang pertama rajin-rajin wajif varu kunoain sering-sering cuci tangan 30 menit maksimal 1 jam sekali kalau bisa ya yang kedua hand sanitizer sering-sering semprot yang ketiga jaga jarak dengan orang-orang di sekitar anda hindari kerumunan hindari keramaian dan yang keempat yang keempat adalah anda harus hindari menyentuh daerah ti anda mata hidung mulut anda dan kalau anda sering-sering budu hati-hati hati-hati anda pastikan budunya benar-benar tangannya baru kumur-kumur jangan cuman kena-kenanya oke so 4 hal ini anda lakukan supaya anda tergadari virus corona kita harus berusaha supaya kita tercegah kita tidak terjangkiti virus covid-19 karena anda melakukan ini pun melakukan 4 hal ini pun belum tentu anda terbebas dari virus corona covid-19 ini so guys stay healthy ya pelajari terus share like comment and share salam buat keluarga anda semoga Allah tetap menjaga kesehatan kita semua saya dokter Andika Sediawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjaga